Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengreaction ada seorang TKW ya kan yang mengedit foto Pak Prabowo ya ataupun muka Pak Prabowo itu seolah-olah pakai baju tahanan ya wow ini pokoknya parah lah ya guys langsung saja lah kita simak apa peranggapan netizen soal ini teruntuk admin Gerindra gue gak peduli dan gue gak mau tau tapi intinya perempuan ini nih ya akunya atas nama Sri Astuti ini udah di luar batas jangan dibiasain didiemin aja, didiemin aja lama-lama ngelunjak pada angkut mau diangkut di sana kok yang mau diangkut di sini yang penting diangkut biar punya tanggung jawab biar mereka tuh hidup ada sepan santunya ada tata keramanya biar gak ngelunjak gitu loh ini untuk kali ini gak ya Gerindra ya jangan dibiasain ya angkut, angkut gak yo admin jangan didiemin aja kalau begini karena apa temen-temennya banyak biasa di belakang-belakang sana atau 2, 3, 4, 5, sampai 10 lama-lama nyampah lama-lama banyak gak akan damai-dame Indonesia kalau ada orang-orang kayak gini nih bikin panas suasana yang ini bisa nih itu orang-orang pikirannya kadal nih kadal semua nih pikirannya nih gak, gak untuk kali ini gak ya Gerindra ya lo jangan diiem aja lo ya angkut gak ya angkut min, min Gerindra admin Gerindra coba lihat ini min foto pak Prabowo min diedit oleh wanita Sri Astuti ini ini ya min harus secepatnya dijemput secara paksa gak tau lagi mau dijemput di Taiwan atau di mana min soalnya kalau dibiarkan Sri Astuti ini itu semakin lunjak min coba lihat ini min foto pak Prabowo diginikan min dan untuk Mbak Sri Astuti sendiri sampai yang jauh-jauh ke Taiwan itu buat apa untuk kerja tuh kalau terus disana mengalami masalah mau minta tolong ke siapa kok yura mikir ini lo iya 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 ini bolo-bolo yang merantun di Taiwan yang sudah kenal orang baru wedoan dan melunjakan yang tidak umum lo wis wis ini anak-an banteng nih lor anak-an banteng jajal langsung soal lalu lalu neng akunnya yuk dan kurang ngajir wedoan si jiki lho anoto lor utuhnya pak Prabowo lor diginikan lor ya Allah jabang bayi jabang bayi mbak wis angel ya angel wis dari akun Gerindra Provinsi Riong dia tahu caranya FYP tapi siap-siap ya wadih wah admin sudah respon ya ini ada admin Gerindra di BKW di Taiwan kalau tidak salah dia sehari-hari nya live itu joget-joget tapi yang komentar itu menghina semuanya karena memang dia suka dihina itu menghina pemimpin dari pak Jokowi dari pak Prabowo sekarang itu selalu dia hina fitnah merendahkan ya suatu hal yang tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh warga negara Indonesia yang baik dan benar mungkin ini cerminan orang yang kecewa sih tapi kalau kecewanya seperti ini ini namanya lewat batas atau mungkin ini orang yang memang tidak suka sih tapi kalau tidak suka sampai membenci seperti ini juga itu tidak pantas dan apakah ini apa ya cerminan masyarakat Indonesia saya pikir tidak banyak sekali masyarakat yang geram banyak sekali masyarakat yang ingin ini diproses tapi masalahnya adalah dia berada di luar negeri oh gak apa-apa di Taiwan sana dia jadi BKW jadi mungkin sampai detik ini belum bisa diproses tapi yang jelas akun ini dalam pantauan akun ini dalam sudut pandang yang semua orang tertuju disini semua orang geram semua orang ingin apa ya please deh mbak benci tapi gak usah sebegitu please deh mbak kalah tapi gak usah sebegitu ya oke terima kasih buat semuanya kita saling menjaga saja pilpres yang sudah-sudah ketika sekarang kita dihadapkan kepada pemimpin kita Pak Prabowo dan Kipran kita hadapi dan kita nikmati kalau tidak puas nanti kita tinggal gantikan saja di 2020 iya kalau kita kalau mungkin itu saja sih buat semuanya thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah gak percaya kan tunggu tanggal mainnya tunggu tanggal mainnya ya TKW TAYA Taiwan ya kan oke menginap presiden kita oke kita tunggu tanggal mainnya astuti nih simpatisan atau kari dari partai PDIP kita gak tau ya tapi yang saat ini Mbak Sri Astuti ini lagi berada kerja di Taiwan sebagai tenaga kerja wanita bagaimana Mbak Sri Astuti mental Anda masih aman kenapa saya diblokir oleh Anda pokoknya Anda juga pernah naik beberapa kali di rumah saya tapi tak lihat loh kok aku diblokir sama Mbak Sri Astuti masalah saya apa pesan saya buat penghujat pancacimaki pemerintahan yang sah kalau Anda tidak suka dengan pemerintahannya Indonesia memajukan bangsa dan negara Indonesia dan Anda lebih condong memilih kepada partai ya untuk Anda-Anda yang masih di luar negeri kalau misalkan terjadi sesuatu pada Anda-Anda semuanya minta tolong aja sama partai kalian ya jangan pernah minta tolong terhadap pemerintah Indonesia itu satu pesan saya karena apa kita sebagai warga negara yang tinggal di negara luar negeri sebagai TKI harusnya lebih condong terhadap bangsa dan negara sendiri daripada terhadap partai sah nah ya guys ya menurut aku ya benar kalau yang seperti-seperti ini ya kan ya bisa dibilang menghina presiden langsung aja ditindak ya karena apa kalau dibiarkan semakin melonjak ya semakin banyak akun-akun yang akan menghina presiden nah cukup lah kepada Pak Jokowi yang selalu dihina sabar ya kan nah kalau sekarang di jamannya Pak Prabowo saya nggak mau lagi melihat hal-hal yang seperti ini untuk admin Garindra sudah merespon ya kan aku yakin ya tunggu tanggal mainnya aku yakin mereka pasti akan cidup juga ya jangan main-main lah ya kan kita udah sebagai pendukung Pak Jokowi sudah merasa merasa gimana ya benci, geram, dan sakit hati ya kan ketika pemimpin kita ataupun presiden kita selalu dihina, dicacimaki dan kalau sekarang jaman sekarang ini musim sabarnya ataupun Pak Jokowi sudah purna tugas dan sekarang bukan masanya Pak Jokowi lagi jadi siap-siaplah kena cidup ya kan guys nah guys gimana menurut kalian ya apakah kalian setuju dengan apa yang dilakukan oleh TKW Taiwan ini silahkan berkomentar di bawah ya pastilah kalau pendukung Pak Prabowo pasti tidak setuju ya kan yang setuju pasti pendukung wabah dan pendukung 16% itu aja lah ya guys dan oke guys apapun tanggapan kalian silahkan berkomentar di bawah dan sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye Sampai jumpa